Halo guys, sebelum kita lanjut ke videonya, aku lagi ngadain giveaway membership mingguan untuk 10 orang pemenang yang beruntung ya guys ya Nah, jadi sih cara untuk ikutan giveaway membership mingguan ini tuh sangat mudah sekali ya guys ya Nah, jadi disini syarat untuk mengikuti giveaway ini yaitu disini yang pertama kalian wajib follow instagramku at risk.pro Yang kedua kalian like postingan instagramku at risk.pro ya guys ya Dan yang ketiga ini yang paling penting yaitu adalah komen ID freefire kalian di instagramku di postingan yang ini guys Nah, kalian wajib komen ID disitu ya guys ya Supaya aku bisa cari pemenangnya secara random melewat komentar gitu guys Nah, jadi buruan tunggu apa lagi kalian langsung saja datang ke instagramku Linknya ada di deskripsi atau kalian bisa cari sendiri at risk.pro di instagram ya guys ya Dan untuk pemenang giveawaynya nanti akan ku umumkan pada tanggal 3 atau 4 Februari 2022 ya guys ya Oke guys ya semoga beruntung Oke guys ya disini gak perlu lama-lama ya Kita langsung saja ke nomor pertama disini yaitu Kalian membutuhkan mobil sport yang putih ini Dan disini kalian coba parkirkan di samping batu-batu yang disini guys Nah, disini kalian bisa lihat Jadi ketika kalian pakai penumpang dan disini kalian bisa lihat Maka disini kalian langsung auto berada di dalam sini ya Nah, ini triknya sama seperti di video sebelumnya Yaitu yang masuk ke dalam pom bensin itu guys ya Yang di video sebelumnya Nah, sekarang ini itu ada di batu-batu ini guys Dan gak cuma batu-batu ini dong ya Semua tempat disini kalian bisa masukin dengan sangat mudah disini Menggunakan mobil ini guys Kita coba pindah tempat ya Di batu yang sebelah sini ya guys ya Bentar dulu Kita mundur dulu Kita ke sebelah sini guys Oke, di sebelah sini ya Nah, kita masuk sini Nah, kayak gini Kita langsung aja parkirin mobilnya disini Dan kita pakai Waduh, ini belum jadi guys Kurang geser ya Nah, kayak gini ya guys ya Langsung aja kita klik penumpang Oh, masih terlalu ke depan disini Kita coba lagi guys ya Nah, gini ya Kita penumpang dan Oh, ini cuma nyangkut doang Waduh, oke lah ya Kita akan coba cari tempat lain guys Kita cari tempat lain guys Nah, di sebelah sini nih Nah, sini ada batu-batu Ini, bentar dulu guys Nah, ini gak cuma disitu doang ya Ini di semua batu-batu Kalian bisa masukin Sangat mudah menggunakan mobil ini guys Jadi, kita langsung saja ya Parkirin mobilnya di sebelah sini Waduh, ini naprak coy Nah, kayak gini Kalian parkirin Terus kita klik penumpang Dan Boom Kalian bisa lihat Kita auto ada di dalam sini Waduh, mobil kita diledakin guys Tapi, gak apa-apa ya Kita sudah masuk ke dalam sini Untungnya guys ya Jadi, triknya sangat mudah banget ya Tinggal kalian parkirkan mobil putih itu Di samping batu-batu Dan kalian klik penumpang Terus klik keluar Maka, di sini Akan Ini guys Kalian bisa langsung auto masuk ke dalam batu ini Dengan sangat mudah Tanpa matikan data Tanpa bantuan temen ya Cuma menggunakan mobil itu doang Kalian bisa langsung auto masuk ke dalam sini Dengan sangat mudah ya Gis ya Nah, di sini tadi ada musuh di sebelah mana Gis ya Oh, itu dia guys Ini dia musuhnya ya Ini orang yang nembak-nembak mobil kita Gis ya Wah, tukul misalnya tuh Dia auto bingung ya Dia gak tau Kita ada di sebelah mana Gis Sangat mantep banget ya Gis ya Wah, gila sih Kita langsung aja buat tembak aja Gis ya Kita keluar aja disini Langsung auto meninggal ya Gis ya Makanya jangan hancurin mobilku Itu langsung auto meninggal ya Gis Mantep banget Oke, sih kita lanjut Nomor 2 disini Yaitu ada di mode Yang ini guys Yang map populer ya Gis ya Di mode map populer Yang di team deathmatch-nya ini guys ya Nah, jadi disini Atau di mode kreatif guys Ya di map populer mode kreatif ya Nah, jadi disini Yaitu ada di mode yang Deathmatch-nya ini guys ya Atau di Crave lane mode deathmatch ini guys Nah, jadi disini Ini adalah bug Untuk kalian bisa Invisible gitu guys ya Nah, jadi disini Kita langsung saja Nah, ini pas banget Udah meninggal Jadi disini Kalian langsung saja Buat matikan Wifi kalian Terus kalian klik silang Nah, disitu kalian bisa lihat Maka disini Kalian akan Auto Invisible Kayak gini guys Tuh kalian bisa lihat ya Badan kalian Auto Gak ada ya guys ya Ini sangat Mantap banget Cok ya Bisa buat Mengagetkan Temen kalian ini guys Badan kalian tuh Menghilang gitu ya guys ya Tapi disini Kita bisa melihatnya Pas Ini aja doang guys Pas ada di Layar kita doang ya guys ya Kalau di layar temen tuh Ya ada Masih menghilang juga Tapi sebentar doang ya Menghilangnya ya Tapi kalau di layar kita ini Bisa menghilangnya lama ya Kalau kalian matikan Dengan datanya juga lama Itu guys Mantep banget Caranya juga Sangat gampang sekali Cukup dengan Mematikan Wifi doang gitu Atau internet kalian doang Itu guys ya Nah, disini kita akan Coba lagi ya guys ya Jadi kita langsung saja Bentar dulu disini Ada orang-orang Kita Tembak-tembaki dulu guys Langsung auto Kena satu guys Oke, dimana lagi dia Maka ada disini Oh, ini dia guys Waduh dia masih kuning Dia guys Aduh Oke, jadi kita langsung saja Lagi Disini kita Tinggal Matikan Internet saja Gitu ya guys ya Langsung saja Matikan wifi itu internet Terus klik silang Dan disitu Badan kalian auto Nggak kelihatan Gitu ya guys ya Jadi sangat mudah banget Untuk ditiru bugnya ini Itu adalah Bug Invisible Di mode Kreatif Atau di mode Craftland Ya guys ya Nah, ini bisa di mode Kreatif Atau enggak Di custom room Craftland Juga bisa guys Nah, ini sangat Mantap banget Ini guys ya Kalian bisa auto Tidak terlihat Ini guys Atau invisible Ya guys ya Nah, itu Wis-wis Orang-orangnya Wah Ini sudah muncul Ya guys ya Mantap banget Wih, darahku tinggal Satu guys Mantap ya Oke, kita lanjut Nomor 3 Disini Yaitu Adalah Cara keluar dari Zona Classquad Yang ada Di mode Creative mode Ini ya Di mode Creative mode Ini Atau di Custom room Craftland Nah, jadi disini Sebelum kalian ke tutorialnya Caranya Disini kalian pertama-tama Masuk ke setting Dan ke bagian Control Dan disini Kalian Atur mode Mode larinya Ini menjadi Gabungan Ya guys ya Mode lari Ini kalian Ganti Jadi gabungan Guys Dan juga Sudah Kita langsung Saja Masuk ke dalam Craftland Oke Kita sudah ada Di dalam Game Dan disini Kita tinggal Tunggu saja Sampai Kita ini Berganti Ronde Nah Sini Kita tunggu dulu Ya Ini Tinggal Dua musuh Lagi Disini Ya Nah Ini Kita Nah Ini Aku Mainnya Di Ini Di mode Custom room Craftland Karena Di mode Yang map Populer Tidak Temu Nemu Di mode Creative Tidak Temu Yang Class Kuat Nah Tinggal Tunggu Saja Sampai Ganti Ronde Kita Nonton Dulu Ini Orang Orang Sudah Berakhir Disini Nah Jadi Disini Pas Kalian Ganti Ronde Disini Kalian Langsung Saja Usap Ke Atas Ini Kalian Nah Kayak Gitu Jadi Disini Kalian Lihat Ulangi Lagi Disini Kalian Perhatikan Joystick Nah Kalian Langsung Arahkan Ke Atas Kayak Gitu Nah Disitu Dia Akan Langsung Auto Berlari Dan Disini Kalian Bisa Lihat Maka Kita Bisa Auto Keluar Dengan Sangat Mudah Tanpa Cara Apapun Nah Kalian Misalnya Lihat Maka Disini Kita Langsung Auto Ada Di Luar Zona Merah Yang Kles Kuat Ini Nah Ini Mantap Banget Dan Ini Caranya Halnya Berlaku Di Mode Map Populer Atau Di Mode Kreatif Mode Dan Juga Di Craft Land Yang Ini Craft Land Craft Land Kles Kuat Nya Gitu Ya Itu Bisa Berhasil Bug Ini Sangat Gampang Dan Mudah Kita Coba Lihat Lagi Kita Langsung Saja Buat Usap Joystick Ini Ke Atas Langsung Auto Kita Bisa Keluar Dari Sini Dan Kita Akan Coba Buat Ketempat Musuh Kita Akan Coba Selfie Ketempat Musuh Guys Ini Map Nya Kayak Gini Jadi Agak Susah Ini Guys Tapi Gapapa Ya Ini Juga Craft Land Punya Orang Jadi Kita Langsung Saja Kesini Ini Waduh Gak Gak Nuk Waktunya Guys Nah Itu Dia Orang Langsung Ketemu Musuh Kita Guys Waduh 1 AFK Lagi Guys Aduh Tinggal Satu Lagi Malahan Dia Kenain Aku Oke Kita Next Saja Langsung Ke Ronde Berikutnya Kita Akan Coba Lagi Oke Disini Sudah Lanjut Ke Ronde Berikutnya Kita Langsung Saja Usap Analog Nya Ke Atas Kayak Gini Oke Kita Sudah Berhasil Keluar Dari Sini Dan Kita Langsung Aja Pake Sepatu Ini Biar Cepet Langsung Aja Terbang Disini Guys Ya Oh Itu Dia Kelihatan Semuanya Musuh Musuh Disana Guys Mantap Bang Kita Pake Ini Nah Oke Langsung Saja Turun Disini Oke Itu Dia Orang Orang Disini Oke We Ngapain Dia Terbang Mampus Kenal Ya Nah Ini Orang Ngapain Langsung Auto Kenok Coy Mampus Dia Ini AFK Malahan Ini Orang AFK Oke Tinggal Satu Lagi Oh Di Sebelah Sana Guys Mana Dia Ini Dia Orang Ya Langsung Auto Meninggal Nah Kita Coba Satu Kali Lagi Masih Penasaran Ini Jadi Kita Langsung Saja Usap Joystick Ke Atas Dan Langsung Kita Auto Bisa Keluar Dari Sini Dan Kita Langsung Saja Buat Kesana Guys Kita Langsung Saja Coba Deketin Orang Orang Disini Wow Sangat Deket Sekali Disini Mantap Guys Halo Halo Guys Anjay Kita Berada Di Depan Musuh Ini Guys Sangat Mantap Banget We Wah Nah Pokoknya Begitulah Sangat Gampang Dan Mudah Sekali Buat Kalian Keluar Dari Zona Merah Di Class Squad Yang Ada Di Craftland Atau Di Mode Creative Sangat Gampang Banget Caranya Gese Polisi Kita Lanjut Nomor Empat Disini Yaitu Ada Di Vantage Gese Yaitu Di Pulau Yang Ada Helicopter Disini Yang Ada Di Map Albina Nah Disini Langsung Saja Kalian Coba Buat Kesebelah Sini Nah Nah Di Sebelah Sini Terlalu Kita Looting Ini Dulu Nah Tempat Yaitu Ada Disekitar Sini Oh Ini Dia Di Sebelah Sini Nah Jadi Disini Ada Tempat Sembunyinya Sangat Aman Baat Gese Yaitu Ada Di Vantage Di Sebelah Sini Nanya Dia Di Belakang Kotak Ini Di Daerah Fantagenia Vantage Ini Gese Nah Jadi Disini Di Belakang Kotak Ini Udah Pasti Aman Gese Gak Ada Yang Mungkin Tahu Kalau Kalian Ada Di Belakang Kotak Ini Sekarang Sangat Mantep Tempat Tempat Ya Kalian Tinggal Jongkok Aja Disini Ini Auto Aman Apalagi Zonanya Ada Di Daerah Vantage Ini Sangat Mantep Kalau Bisa Bersembunyi Di Sebelah Situ Ya Disini Bisa Lihat Auto Tidak Keliatan Tutup Kotak Inilah Ya Mantep Banget Coy Dan Disini Nah Itu Kalian Lihat Ini Ada Pet Lihat Ya Pet Ini Auto Tidak Keliatan Gitu Ya Jadi Disini Kalau Kan Jongkok Di Belakang Kotak Itu Sangat Auto Tidak Keliatan Kalian Dan 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 Masuk Gampang Banget Tinggal Loncat Ke Tumpukan Batu Ini Terus Kalian Bisa Masuk Ke Belakang Kotak Ini Sangat Mudah Dan Gampang Banget Bisa Tidak Bisa Oke Kita Lanjut Nomor 5 Terakhir Disini Yaitu Adalah Trick Senjata Disini Nah Jadi Kita Coba Disini Pake Senjata Pistol Nah Disini Pistol Yang Dual Nah Ini Dia Jadi Disini Kalian Coba Klik Pistol Ini Sama Skill Wukong Secara Bersamaan Gitu Terus Kalian Klik Cancel Skill Wukong Dan Disitu Bisa Lihat Maka Pistol Langsung Jadi Kayak Gini Waduh Ini Langsung Auto Nodong Nodong Kayak Gini Ya Wah Sangat Mantap Banget Banget Ini Bisa Buat Nodong Pistol Keteman Kalian Mantap Bacoy Dan Disini Gak Cuma Pistol Doang Gitu Ya Semua Senjata Kalau Kalian Klik Bareng Yaitu Klik Wukong Sama Tembak Secara Bersamaan Terus Klik Cancel Wukong Maka Akan Jadi Kayak Gini Semua Senjata Gis Kita Akan Coba Disini Menggunakan Senjata Yang Lain Kita Coba Disini Menggunakan Shotgun Disini Langsung Saja Dan Kita Klik Cancel Nah Kalau Bisa Lihat Maka Shotgun Akan Jadi Kayak Gini Ini Kayak Lagi Ngeker Gitu Wah Sangat Mantap Banget Coy Bisa Bikin Senjatanya Tuh Jadi Gini Gila Sih Kalian Wajib Cobain Ya Gis Ya Kita Coba Disini Senjata Aka Ya Nah Aka Juga Bisa Berhasil Dan Ini Kayak Lagi Ngeker Gitu Mantap Banget Coy Oke Gis Ya Mungkin Segini Ajudul Untuk Video Kali Ini Jangan Akan Dike Nobol Like Comment Subscribe Dan Oke Guys Bye Bye